Masa reses ke-2 tahun 2020 anggota DPRD Kota Manado Frederick Tangkau, dari Dapil Wenangwaneya, Kamis 13 Agustus 2020. Kegiatan reses tersebut dilaksanakan di Kelurahan Teling atas Lingkungan 5 Kota Manado. Warga Lingkungan 5 menyampaikan aspirasi yaitu dana lansia agar dapat diperhatikan, dan kedua infrastruktur yaitu akses jalan terlalu kecil. Terima kasih. 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 nama yang pasti KTP kemudian juga oh sudah? oh siap nanti kita koordinasi kalau yang lalu belum pernah sama sekali belum pernah dapat oh iya, kita coba cek lagi sama-sama dengan kebetulan adalah Pak Lura dan juga Kepala Lingkungan demikian Pak, terima kasih ya kemudian yang kedua dengan Pak Fibra ya Pak Fibra terkait jalan nah, saya kira pemerintah pasti dan kita akan mendorong itu kalaupun memang itu akses yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat, terutama daerah sini kita tahu jalan yang kecil nah, kalaupun memang kerinduan itu dibuatkan jalan juga yang penting pertama tentunya, lahannya itu bisa di diberikan kepada pemerintah dengan sukarela paling tidak kalaupun memang ada kompensasi yang diatur secara kekeluargaan supaya akses boleh masuk kemudian juga pastilah dari dinas terkait POPR teknis akan menijau nah, mudah-mudahan minggu depan sesudah kan ini karena ini libu kemudian ada hari kemerdekaan saya akan konsultasi koordinasi dengan pihak POPR yang khusus menjalani untuk mencoba men-survey kondisi jalan bisa tidak dibuat jalan seperti apa hasil teknisnya hasil kajian mereka nanti juga saya akan koordinasi kembali dengan Palak dan juga Pak Fibel dan rekan warga-warga disini saya akan datang di sini karena saya juga sudah pernah sampai ke ujung selesai reses di lingkungan 5 Teling Atas Frederick Tangkau langsung tinjau lokasi yang jalan buntu didampingi kepala lingkungan setempat dan langsung dilanjutkan reses kedua di lingkungan 8 Kelurahan Teling Atas Kota Manado salah satu warga lingkungan 8 Christian Komuku menyampaikan bahwa warga menyusulkan untuk pembuatan tanggul dikarenakan selokan-selokan sering tersumbat jika terjadi hujan dan lurah Teling Michael Handoyo atas mengusulkan untuk penerangan lampu di beberapa titik lingkungan dan keluhan dari warga tentang lahan pekuburan yang sangat berkurang sehingga jika ada pemakaman jenasa terjadi penyusunan dalam penguburan terima kasih telah menonton! 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 kuburan semua masyarakat gotong Nado nah, mudah-mudahan selesai COVID ini kita akan tentunya mempertajam lagi apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, khususnya di kuburan teling atas ini, menyangkut kuburan teling atas ini, dan memang saya juga sudah, sebelum saya di Dewan juga sudah dengar lama ini kondisi ini dan dari Pak Christian yang lalu juga dan juga Pak Julius nah, mudah-mudahan Pak izin, ya doakan supaya selesai ini kita akan bahas dan pertajam lagi terkait dengan lahan pekuburan ini, khususnya ada di pekuburan teling yang memang, ya, kami juga akui so, memang banyak yang terjadi perdebatan tentunya, tentang lahan pekuburan teling ini, karena so, nak memadai, bahkan so, seperti tadi Pak Julius bilang, so, aku tidis ini sondak layak ya jelas, sondak layak jadi terima kasih Pak Julius untuk masukannya terima kasih dan kita akan pertajam lagi nanti di pokir nanti dan mudah-mudahan APBD perubahan atau apa kita sudah bisa ada pengaturan menyangkut perbaikan ataupun penataan lahan pekuburan tidak hanya mungkin di teling tapi di ada di sini di apa ehm kuhun kuhun juga kan di malalain juga nah, mungkin ada aturan atau perda menyangkut penataan lahan pekuburan karena kan orang tahu juga ini kota Manado perkembangan penduduk pertumbuhan penduduk semakin hari semakin tentunya bertambah ya orang tidak minta-minta yang meninggal kan tapi paling tidak pemerintah bisa mengatur ini untuk berjangka waktu berapa tahun ke depan pasti ini harus ada perancanaan yang matang dalam rangka ya ini untuk kepentingan masyarakat supaya tidak ada terjadi gesekan-gesekan dalam masyarakat dan reses berikut dilanjutkan di lingkungan dua kelurahan teling atas dan menyerap aspirasi dari warga dan warga menyampaikan keluhan bahwa saluran air di wilayah lingkungan dua di saat hujan air meluap ke jalan sehingga kami warga yang tinggal di bawah dataran masuk di rumah-rumah warga dan membawa sampah-sampah yang ada di jalan raya yang berada di kelurahan teling atas berikut penjelasan penjelasan Frederick Tangkau yang masih betul-betul Pak Sekretaris Matan Sekretaris POPR ini soalnya kita lihat selama ini tetap masih bagus orang teknik jadi so-so tahu DP kurang-kurang di mana kita kira memang ini kalau memang mau apa mau dibuat asfal ya tolong coba ini lah tolong coba survei tapi ini masih bagus sih sebenarnya cuma memang yang tadi sampaikan salurannya saluran yang paling penting biar sebuah bikin bagus jalan kalau saluran itu terus dia ancurkan jalan yang dari lorong masuk lorong sebelah itu kalau hujan keras dipayar banyak semua dari jalan masuk dari jalan masuk ke lorong akhir-akhirnya masuk ke dalam rumah selurang air di daranya tidak ada fungsi tidak ada fungsi sama sekali tapi dalam baking tapi diorang tidak lihat DP terima kasih omak siapa putih omak maja biar setua masih tetap perhatikan itu lingkungan yang ada di lingkungan dua ini itu saluran saluran biar setua selalu memperhatikan kondisi inilah apa yang dibilang masyarakat peduli terhadap kegiatan pekerjaan dari baik itu lingkungan maupun turahan untuk yang ketiga menyangkut keamanan kalau tidak salah Pak Yosef Bapak Ibu sekalian di Pemtod itu ada call center 112 ya nah 112 itu semua walaupun tidak masalah masalah itu bisa call disitu untuk urgensi betul betul Pak Yosef untuk keamanan apa semua di 112 itu call center itu sudah kerjasama dengan Polresta PolPP TNI Polri dan juga tim terpadu dari Badan Bencana sudah termasuk disitu kalau saya sih saran ini sementara disitu call center 112 bisa dimanfaatkan itu kalaupun memang ada urgensi terjadi ya ada bapak kuku dan segala macam menghindar sampai itu tapi kalaupun apa pasti yang lebih dekat palak dulu toh palak dan kemudian kalaupun memang ada itu yang terjadi bermasalah pasti kita akan sama-sama dengan biasa komisi terkait dengan pemerintahan itu komisi 1 kita kondisi komisi 1 untuk bisa memperbaiki atau menata kembali bagaimana sistem keamanan baik itu di kecamatan kelurahan sampai di lingkungan begitu Pak Lurai kita coba akan konsultasi bersama-sama diskusi dengan pemerintah eksekutif seperti apa pola sistem yang dilaksanakan dalam rangka pengamanan di setiap lingkungan-lingkungan atau setiap rukun tetangga atau rukun warga Chandra Matosulut headline user melaporkan dari Kota Manado